Oke, selamat pagi semuanya. Jaminan Sang, oh hairozaimasu. Semuanya sudah lama kita tidak ketemu lagi ya, setelah Hari Raya Galungan dan Kuningan kemarin, itu liburannya cukup panjang selama dua minggu. Kemudian tugas yang saya berikan di e-learning, saya langsung saja to the point, jadi tidak basa-basi lagi. Jadi, ada banyak siswa yang belum mengerjakan tugas saya di e-learning, bahkan tidak mengerjakan ulangan harian yang saya berikan. Bagi siswa yang merasa belum mengerjakan tugas dan belum mengerjakan ulangan, jadi untuk nilai ulangan kalian tidak keluar otomatis, nanti kalian harus ikut program Remidi. Nanti akan saya berikan Remidi, jadi minggu-minggu ini, beberapa hari ke depan ini akan saya upload soalnya, nanti yang belum mengerjakan ulangan harian satu, berarti kalian ikut dalam Remidi. Yang saya cek di sana, masih banyak sekali siswa yang belum mengerjakan ulangan harian yang saya berikan. Itu ulangan harian pertama, baik itu tugas maupun ulangan harian pertama. Diingat sekali lagi, untuk bahasa Jepang, saya setiap selesai memberikan kalian materi lewat video conference, itu akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas itu kalian kumpulkan menjadi satu di buku latihan kalian, karena itu yang akan menolong nilai kalian dalam tugas e-learning dan juga ulangan hariannya. Jadi jangan pernah sepelekan tugas yang saya berikan. Tolong diingat. Ada banyak siswa yang WA saya langsung dan bertanya tentang tugas ini, tugas itu, sudah jelas-jelas saya kasih tahu ketika video conference itu, apa yang harus kalian kerjakan, bagaimana teknik pengerjaannya, di mana dibuat, kapan dikumpul, itu sudah saya jelaskan. Jadi tolong dengarkan ketika saya memberikan informasi. Bisa dimengerti? Oke, sekarang kita sudah masuk ke materi yang kelima, yaitu sudah masuk materi bab lima. Di mana judulnya tentang nihonggode nandesuka, judulnya itu. Kalian bisa baca di slide langsung. Terus materi tentang ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan materi kata tunjuk. Karena nanti tugas e-learning yang kedua, itu materinya adalah ini. Jadi tolong didengarkan dengan baik. Tugas yang akan saya berikan kalian dalam e-learning materinya adalah tentang kata tunjuk. Sudah? Kita lanjut. Langsung, kalau yang punya buku, buka bukunya halaman 17. Di sana chapter 5, bab lima, nihonggode nandesuka. Di sana sudah ada gambar langsung. Jadi kita akan belajar kosa kata atau barang-barang pertama, yaitu barang-barang yang sering kalian bawa ke sekolah. Apa saja barang-barang yang sering ada di dalam tas kalian, yang ada di, yang kalian bawa ke sekolah. Yaitu, yang pertama di sini saya kasih kalian gambar, yaitu borupeng. Borupeng. Borupeng itu pulpen. Atau lebih tepatnya bulpoint ya. Borupeng. Dalam bahasa Jepang, dia dibaca borupeng. Sudah? Segi, lanjut. Ada gambar. Di sini, dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan tas. Tapi dalam bahasa Jepang, itu dibaca kabang. Perhatikan tulisannya. Tulisan yang saya berikan ini, tolong diperhatikan. Ini namanya tulisan hiragana. Jadi, penulisan bahasa serapang dengan bahasa asli bahasa Jepang itu beda hurufnya. Contoh tadi, borupeng, itu yang kita pakai adalah huruf katakana. Karena dia berasal dari bahasa serapang. Sedangkan tas atau kabang, ini karena dia adalah bahasa Jepang asli. Jadi, kita menulisnya menggunakan huruf hiragana. Nanti dalam soal ketemu huruf. Sudah? Lanjut. Ada buku, ada pensil. Dan di sana ada tulisan. Berarti kalau berkaitan dengan buku dan pensil, berarti orang sedang mencatat. Jadi, itu disebut dengan buku catatan. Dalam bahasa Jepang, kita sebut dia dengan nouto. Dalam bahasa Jepang, kita sebut dia dengan nouto. Nouto itu artinya buku catatan. Nonya panjang, jadi ketika mengatakan kata no, ada huruf u. Dalam tulisan, ini ada huruf u. Sudah? Sudah? Lanjut. Ini ada gambar penggaris. Ini ada gambar penggaris. Penggaris bahasa Jepangnya adalah monoshashi. Monoshashi. Perhatikan tulisannya. Tulisannya juga menggunakan huruf hiragana. Sudah? Lanjut. Ini ada tumpukan buku. Berarti bahasa Jepang dari buku adalah hong. Tulisannya h-o-n, tapi bacaannya h-o-n-g. Jadi, bacaannya adalah hong. Sudah? Ada hong di sana. Lanjut. Nah, ini biasanya kalian bawa untuk tempat-tempat pensil, pulpen, penggaris yang kalian taruh di dalamnya. Jadi, ini adalah kotak pensil. Dalam bahasa Jepang adalah disebut dengan fude bako. Fude bako. Sebenarnya ini berasal dari dua kata, hude dan hako. Hakko itu kotak, karena dia bentuknya kotak. Sekarang kan sudah banyak yang modifikasi ya, berbagai macam bentuk. Nah, hako itu sebenarnya kotak. Kalau dia digabungkan dengan kata lain, H akan berubah menjadi B. Maka, untuk kotak pensil, bahasa Jepangnya fude bako. Ini ada gambar pensil. Pensil, bahasa Jepangnya, empitsu. Tulisannya pakai huruf N, tapi ketika kita melafalkan, itu adalah huruf M. Empitsu. Lanjut. Nah, disini ada dua buku. Kalian bisa lihat. Ada kamus, Jepang-Indonesia, Indonesia-Jepang. Kalau dalam bahasa Jepang, kita sebut dia dengan Jisho. Bahasa Jepangnya adalah Jisho. Jisho. Nah, Maichido Jisho. Sudah. Untuk yang lain, itu di buku sudah dijelaskan di halaman 17, buku Sakuranya. Jadi, kalian bisa baca di buku lagi. Kemudian, disini ada beberapa barang yang belum saya, apa namanya, berikan juga. Kita flashback ke pensil tadi. Ada terlupa, satu. Flashback ke pensil. Pensil itu bahasa Jepangnya empitsu. Tapi, sekarang, kebanyakan, anak-anak yang ada di Jepang, baik Indonesia maupun Jepang, tapi pertama kalinya adalah Jepang, itu mereka sering menggunakan pensil yang seperti pulpe. Jadi, kita sebut disini dengan pensil mekanik. Jadi, kalau untuk warna hitamnya itu, kita isi dia langsung. Jadi, orang Jepang jarang dia menggunakan pensil yang diraut. Diraut pakai peraut pensil itu. Jadi, mereka lebih banyak menggunakan pensil mekanik. Karena, satu, praktis. Yang kedua, tidak menyisakan sisa-sisa karbon, sisa hasil rawatan itu. Jadi, tidak menjadi kotor pekerjaannya. Nah, kalau dalam bahasa Jepang, pensil mekanik itu, bahasa Jepangnya adalah sapu pensil. Saya ulang, bahasa Jepangnya sapu pensil. Sapu pensil, itu kepanjangannya. Kalau singkatannya, biasanya kita sebut dengan sapeng. Sapeng. Nah, bahasa Indonesia-nya adalah pensil mekanik. Sudah? Kemudian, kita lanjut lagi. Di sini ada gambar jam. Jam atau lebih tepatnya gambarnya jam dinding ya. Jam dinding. Bahasa Jepangnya adalah toki. Toki. Jangan toki ya. Toki. Ya. Sudah? Lanjut. Dari gambar kalian sudah tahu, itu artinya penghapus pensil. Penghapus pensil, bahasa Jepangnya, keishigomu. Keishigomu. Ini juga gabungan dua kata, yaitu keishimas dengan gomu. Atau gamu. Keishimas itu menghapus dia kata kerja. Yaitu menghapus. Sedangkan gamut atau gomu itu adalah karet. Ya, jadi keishigomu penghapus karet. Nah, itu. Sudah? Oke, itu saja barang-barang yang bisa saya berikan. Lebih, apa namanya, lebih tepatnya lagi, nanti bisa kalian tanyakan atau nanti akan saya share di e-learningnya. Nah, itu materi akan saya masukkan juga dengan beberapa kosa kata yang tidak saya masukkan dalam slide. Ya, contohnya pensil mekanik itu belum. Kemudian, buku pelajaran itu juga belum saya jelaskan apa bahasa Jepangnya. Kemudian ada agenda, apa agenda itu. Kemudian perawat pensil yang sering kalian pakai. Kemudian ada stapler yang kalian pakai juga. Kemudian ada lem, kertas, dan lain sebagainya. Nanti akan saya lebih banyak upload di materi yang akan saya berikan di e-learning. Ya. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke kata tunjuk. Ini mungkin saya tidak tampilkan di slide ya. Tolong dengarkan baik-baik. Tolong dengarkan baik-baik. Kalau perlu dicatat, kalau memang belum mengerti. Sudah, sekarang kita ke kata tunjuk. Coba lihat polanya dulu. Nah, yang kalian perlu perhatikan adalah huruf yang berwarna biru. Dalam slide itu ada huruf yang saya isi warna biru. Di sini ada warna biru. Sudah? Ketiga warna, ketiga huruf ini, atau ketiga kosa kata ini, ini merupakan kata tunjuk. Saya ulang. Kata kore, sore, dan are adalah kata tunjuk untuk benda mati. Sudah. Kore, sore, are adalah kata tunjuk untuk benda mati. Kenapa dia kata tunjuk untuk benda mati? Karena dia hanya bisa dipergunakan untuk benda yang tidak dapat bergerak sendiri atau tidak dapat berpindah tempat sendiri. Jadi, dia dikategorikan hanya bisa menunjukkan benda mati saja. Contohnya apa benda mati? Contohnya, barang-barang yang kalian bawa ke kelas tadi. Ada buku, ada pensil, ada penggaris, ada penghapus, dan lain sebagainya. Itu tergolong dalam kata benda-benda mati. Sudah dimengerti? Sudah? Oke. Kita bahas dulu dari kata kore. Kore dalam bahasa Indonesia artinya ini. Kore itu dalam bahasa Indonesia artinya ini. Sudah? Kemudian ada kata sore. Sore itu artinya itu. Sedangkan are, are artinya itu dalam kurung jauh. Sudah? Nah, sekarang saya kasih kalian gambaran. Apa sih maksudnya itu? Maksudnya, kore, disini ada dua orang. Ada pembicara, ada lawan bicara. Kalau dalam kita sekarang, saya sebagai pembicara. Sedangkan kalian semua itu sebagai lawan bicara saya. Bisa dimengerti? Bisa ya? Oke. Kemudian, si pembicara ini, si pembicara berarti saya, saya sendiri. Ada barang di dekat saya, ada benda yang berada di dekat saya. Contoh, saya pegang pulpoin. Lihat, saya pegang pulpoin. Benda ini ada di dekat si pembicara. Jauh dari lawan bicara. Jadi jauh dari kalian. Tapi dekat dengan saya. Maka, kata tunjuk yang saya pergunakan adalah kata kore. 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 Sudah, artinya ini. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Kata kore? Oke. Lanjut, sore. Sore berarti benda pulpoin yang saya pegang ini, ada di dekat lawan bicara. Ada di dekat lawan bicara. Maka, saya sebagai si pembicara akan mengatakan kata tunjuk sore. Bisa dimengerti? Bisa? Oke. Lanjut. Are. Are berarti benda borupeng ini, atau ballpoint ini, jauh dari pembicara, jauh juga dari lawan bicara. Maka, si pembicara dan lawan bicara akan sama-sama menggunakan kata tunjuk are. Sampai di situ bisa dipahami. Letak bendanya, kita menggunakan kata tunjuk dengan letak benda. Ada kore, ada sore, ada are. Ada ini, itu, dan yang itu. Nanti kalau belum jelas, kalian bisa tanya langsung ya. Tanya langsung aja ke WA saya. Kalau belum jelas seperti apa, nanti akan saya gambarkan kalian. Ya, dalam penjelasan e-learning, nanti juga akan saya bahas lagi tentang kata tunjuk ini. Kore, sore, dan are. Sudah, kita lanjut dulu. Sekarang, kita masuk ke pola kalimatnya. Sebelum ke pola kalimat, coba buka bukunya dulu halaman 18. Yang di buku Sakura, yang sudah punya buku Sakura, tolong buka bukunya halaman 18. Di sana ada kosa kata nama bahasa. Di sana ada kosa kata nama bahasa. Pertama ada nama bahasa, nihongo. Nihongo itu artinya Jepang. Go itu bahasa. Jadi, nihongo artinya bahasa Jepang. Kemudian ada Indonesia Go. Indonesia itu ya Indonesia. Go itu bahasa. Jadi, Indonesia Go adalah bahasa Indonesia. Lanjut, gambar yang terakhir ada Eigo. Eigo itu artinya bahasa Inggris. Jadi, kalian cukup tahu tiga bahasa itu aja dulu. Ada nihongo. Ada Indonesia Go. Kemudian ada Eigo. Bahasa Jepang, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Sekarang baru kita lihat pola kalimat di slide. Coba lihat dulu pola kalimat yang ada di slide. Perhatikan dulu. Di sini ada pola kalimat yang nomor satu. Pola kalimat ini dipakai untuk menyebutkan nama benda dengan kata tunjuk. Konsep sudah ada. Lihat. Kata penunjuk. Saya sudah isi di sini kata penunjuk. Kata penunjuknya ada kore, ada sore, dan ada are. Terus, ditambahkan wa. Terus, ditambahkan kata benda. Benda. Benda yang kalian catat tadi itu. Kemudian ditambahkan dengan predikat. Yaitu des. Contoh. Kore, artinya ini. Peng, itu artinya pulpen. Atau bodu peng. Sama saja. Jadi, kalimat ini artinya, ini adalah pulpen. Sudah bisa dimengerti? Sudah? Lanjut. Contoh lagi. Sore, artinya itu. Empitsu, artinya pensil. Jadi, arti contoh kalimat nomor dua dalam bahasa Indonesia adalah Itu adalah pensil. Itu adalah pensil. Sampai contoh kalimat bisa dimengerti? Bisa? Bisa ya. Saya anggap kalian bisa. Oke. Lanjut. Contoh kalimat bertanya. Untuk pola kalimat yang nomor satu. Bagaimana caranya bertanya sekarang? Agar jawabannya mau mengacu pada ini, Ataupun menggunakan iya dan tidak. Pertanyaan, ketanyaan. Kure wa empitsu desu ka? Kure wa empitsu desu ka? Kure artinya ini. Empitsu artinya pensil. Desuka bertanya, apakah ini pensil? Apakah ini pensil? Jawabannya mengacu pada kata iya dan tidak. Kalau memang itu pensil, barang yang ditunjuk itu adalah pensil, Maka jawabannya hai, so desu. Kalau memang jawabannya adalah pensil. Tapi kalau itu yang ditunjuk itu bukan pensil, Maka kalian menjawab dengan iye chigai masu. Yang kalian jawab dengan kata iye chigai masu. Hai, so desu itu artinya iya benar. Iye chigai masu itu artinya salah. Sudah? Kita lanjut ke pola kalimat yang nomor dua. Untuk contoh nanti di tugas terakhir, Saya kasih tugas nanti untuk membuat kalimat. Pola kalimat nomor dua. Tadi kalian sudah belajar bahasa. Tiga bahasa. Ada nihongo, ada indonesiago, dan ada ego. Itu yang akan kita pakai. Polanya seperti ini. Kata benda satu, benda. Ditambahkan wa, kemudian ditambahkan kata benda dua, Yaitu nama bahasa, kemudian ditambahkan de, Kemudian ditambahkan kata benda tiga, Yaitu benda baru des. Pola kalimat ini digunakan untuk menyangkal kepemilikan benda. Maaf, itu saya salah ketik. Pola kalimat ini digunakan sebenarnya untuk menjelaskan nama benda dalam bahasa lain. Selamat menikmati. Pola kalimat ini digunakan untuk menjelaskan nama benda dalam bahasa lain. Dalam bahasa lain. Contoh. Contoh kalimatnya. Kata benda satu, benda, bendanya adalah buku. Kemudian kita turunin wa, tambahin wa. Kata benda dua, nama bahasa. Nama bahasa contohnya nihongo. Kemudian isi de, kemudian kata benda tiga, bendanya apa? Yaitu hong, terakhir des. Jadi contoh kalimatnya, buku wa nihongo de hong desu. Yang artinya, buku dalam bahasa Jepang adalah hong. Buku dalam bahasa Jepang adalah hong. Sudah mengerti? Sudah, contoh lagi. Contoh yang kedua. Kabang, kabang ini dalam bahasa Jepang. Kabang dalam bahasa Indonesia adalah Tas. Sudah? Kabang dalam bahasa Indonesia adalah Tas. Itu artinya. Sudah? Lanjut untuk kalimat pertanyaannya. Contoh kalimat bertanya untuk pola kalimat yang kedua. Buku wa nihongo de nandesuka? Buku dalam bahasa Jepang disebut apa? Buku dalam bahasa Jepang disebut apa? Jawabannya langsung menuju ke kata benda. Hong desu. Sudah? Sudah dimengerti? Sudah. Kita hanya belajar dua pola kalimat saja dalam bab lima ini, yaitu penyebutan dalam bahasa lain. Untuk materi yang lebih komplitnya, nanti saya akan berikan kalian di e-learning. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya akan memberikan kalian tugas. Catat dulu. Saya akan memberikan kalian tugas untuk pola bab ini. Yaitu, buatlah sepuluh kalimat menggunakan kata tunjuk kore, sore, dan are. Saya ulang, buatlah sepuluh kalimat menggunakan kata tunjuk kore, sore, dan are. Itu tugas yang harus kalian kerjakan. Tolong dikerjakan di buku latihannya. Jadi tugas kalian sudah ada lima sampai saat ini. Empat atau lima, nanti dicek juga. Ya, di buku latihannya nanti akan saya ambil ketika kita berlatak muka langsung di sekolah. Sudah? Jadi, saya simpulkan untuk materi hari ini. Yang kita bahas adalah tentang kata tunjuk. Yaitu yang pertama ada barang-barang. Barang-barang yang selain kalian bawa ke sekolah, yang ada di dalam tas kalian. Contohnya ada buku, ada kamus, ada pensil, ada kotak pensil, dan lain sebagainya. Yang sudah kita ubah dalam bahasa Jepang. Kemudian, caranya menggunakan kalimat dengan kata tunjuk kore, sore, are. Dan juga cara membuat kalimat menggunakan perubahan nama bahasa ke bahasa lain. Nah, itu juga sudah. Jadi, itu yang kita pelajari hari ini. Yaitu tentang kata tunjuk. Sudah dimengerti? Sudah? Kalau ada yang memang belum jelas, belum sama sekali jelas, dan belum kalian ketahui, kalian bisa chat saya langsung di WA. Di awal tadi sudah saya jelaskan. Hari-hari ke depan ini saya akan upload untuk soal Remedy. Jadi, sering-seringlah buka e-learningnya. Yang bagi yang tidak mengerjakan ulangan harian sebelumnya, berarti kalian masuk kategori Remedy. Bisa dimengerti? Bisa. Karena kita keterbatasan waktu. Waktunya cukup sedikit. Jadi, untuk materi bab lima, saya cukupkan sampai di sini. Sudah? Tadi, maaf, saya tidak ada salam dalam bahasa Bali. Jadi, kita tidak ada salam dalam bahasa Bali juga. Jadi, saya akan tutup dengan kata terima kasih atas perhatiannya. Dan kita jumpa di kesempatan atau pertemuan yang lain. Ya? Saya minta terima kasih. Terima kasih.